Kebakaran lahan di Kelurahan Trista Siak, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru berhasil dipadamkan tim Manggala Agni, TDI dan Polisi. Namun kebakaran menyusahkan kerusakan lingkungan. Berbagai jenis tanaman dan serangga yang hidup di lokasi ini musnah di lalap api. Dan berikut liputan rekan kontributor Fitra Asirama yang turut serta dalam tim pemadaman kebakaran hutan di Pekanbaru, Riau. Saya berada di Kelurahan Trista Siak, Kecamatan Payung Sekaki. Daerah ini termasuk zona merah atau kawasan rawan terbakar di Kota Pekanbaru. Sekitar 7 hektare lahan di sekitar kawasan bergambut ini musnah terbakar selama 4 hari. Dan sampai saat ini belum diketahui siapa pemilik lahan. Di bekas lahan terbakar ini bisa kita lihat ada tanaman kelapa sawit yang ini biasanya pemilik lahan membakar lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Dan ini adalah salah satu anak sawit atau bibit sawit yang baru beberapa bulan ditanam. Dan kita bisa juga melihat di sini tanah bergambut itu jika terbakar sulit dipadamkan. Karena di dalam tanah bergambut ini terdiri dari akar-akar kering. Bisa kita lihat di sini ada akar-akar kering yang jika terbakar api tidak hanya membakar di permukaan tanah bergambut ini. Tapi juga sampai ke dalam permukaan di bawah tanah bergambut ini. Sehingga tanah bergambut jika terbakar memang sulit untuk dipadamkan. Dan inilah yang terjadi setiap musim kemarau di Provinsi Riau. Terima kasih kerana menonton!